Kitab Ayub, Pasal 19 Ayub menjawab Kemudian Ayub menjawab Berapa lama lagi engkau menyiksa aku dan menindas aku dengan perkataanmu? Sekarang engkau telah menghina aku sepuluh kali. Engkau tidak malu bila engkau menyerang aku. Bahkan, jika aku berdosa, itu adalah masalahku, bukan masalahmu. Engkau hanya ingin membuat dirimu sendiri terlihat lebih baik daripada aku. Engkau mengatakan bahwa kesusahanku adalah bukti aku bersalah. Aku mau engkau tahu bahwa Allah lah yang melakukannya. Ia sendirilah yang memasang jerat itu untuk aku. Aku berteriak, ia menyiksa aku. Tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada yang mendengar tangisanku minta keadilan. Allah telah menghambat jalanku sehingga aku tidak dapat melewatinya. Ia menyembunyikan jalanku dalam gelap. Allah mengambil kehormatanku. Ia mengambil mahkota dari kepalaku. Allah memukul aku dari segala sisi hingga aku hancur. Ia mengambil pengharapanku seperti pohon yang dicabut akarnya. Murka Allah membakar aku. Ia menyebut aku musuhnya. Allah mengirim pasukannya menyerang aku. Mereka membangun menara di sekelilingku. Mereka berkemah di sekeliling tendaku. Allah membuat saudara-saudaraku membenci aku. Aku menjadi orang asing bagi semua sahabatku. Sana keluarga ku meninggalkan aku. Sahabatku melupakan aku. Hambaku perempuan dan pendatang di rumahku memandangku seolah-olah aku orang pendatang dan orang asing. Aku memanggil hambaku, tetapi ia tidak menjawab. Bahkan jika aku minta tolong, ia tidak menjawab. Istriku membenci bau nafasku. Saudara-saudaraku sendiri membenci aku. Bahkan anak kecil menertawai aku. Bila aku berdiri, mereka mengatakan hal yang buruk tentang aku. Semua sahabat karibku membenci aku. Bahkan kekasihku berbalik melawan aku. Aku sangat kurus. Kulitku terlepas dari tulangku. Hidupku hanya tinggal sedikit. Kasihani aku, hai sahabatku. Kasihani aku, karena Allah menentang aku. Mengapa engkau menganiaya aku seperti yang dilakukan Allah? Apakah engkau tidak lelah menyeksa aku? Semoga ada orang mengingat yang kukatakan dan kutulis dalam buku. Semoga kata-kataku telah tertulis pada gulungan. Semoga hal-hal yang kukatakan dilukis dengan alat besi di atas timah atau digoreskan pada batu sehingga tahan selamanya. Aku tahu ada seorang yang membela aku dan dia hidup. Dan pada akhirnya ia akan berdiri di bumi dan membela aku. Setelah aku meninggalkan tubuhku dan kulitku binasa, aku masih mau melihat Allah. Aku mau melihat dia dengan mataku sendiri. Aku sendiri bukan melalui orang lain. Akan melihat Allah. Dan aku tidak dapat mengatakan kepadamu betapa inginnya aku hal itu terjadi. Mungkin kamu mengatakan bagaimana kita dapat memaksanya lebih berat. Bagaimana aku dapat membuat dia mengaku bahwa ia sendiri sumber masalahnya. Kamu perlu khawatir tentang hukumanmu sendiri. Allah mungkin memakai pedang melawan kamu. Kemudian kamu tahu waktu penghukuman telah tiba. Tengah. 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 Terima kasih.